Di lapangan, jadi tidak belajar di kelas, mereka bisa, yang namanya sapi perah itu seperti apa, mereka datang di sini langsung keliharaan, nanti ada yang beruntin bagaimana pemeliharannya, kalau penerbaraan bagaimana penanganannya, bagaimana manajemen pakannya, bagaimana terus penelusurnya perah dan sebagainya. Sebenarnya mereka bisa langsung untuk belajar, tidak belajar di kelas, tidak belajar di teori, tapi langsung di lapangan. Selain sapi di sini, Pak Seder, ada di teman-teman. Tadi kita berkata, saya bilang, masyarakat Kabupaten Kupang, dulu tidak sekolah, tidak banyak orang-orang pemerintah, tapi banyak orang-orang kampung itu kan peras susu minum, sekarang rasanya peras lagi hanya pegang-pegang saja, tadi sudah tidak ada. Nah karena itu datang dan belajar di sini, supaya misalnya kalau sapi tidak cukup, pakai kambing otawa, kambing otawa juga, diberi makan kan tidak terlalu besar di situ, jadi ini sekolah menengah khusus lapangan yang harus kita berikan hubungan, hubungan daripada indah. Jadi ya, ini bukan promosi, tapi ini adalah suatu hal yang kita harus hubungan, karena apa? Ya kita tahu bahwa dari Pak Prabowo sendiri, yang sebenarnya itu sangat memberikan perhatian yang sangat serius kepada masyarakat petani dan orang kecil. Bagaimana supaya...